Israel menyatakan kini berada dalam keadaan siaga perang setelah serangan mendadak dari kelompok militan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023. Selain itu muncul kabar para pejuang Hamas berupaya memasuki Israel dengan menggunakan kapal, truk, dan para layang. Militer Israel mengungkapkan bahwa dalam satu jam terakhir Hamas telah memulai penembakan roket besar-besaran dari jalur Gaza. Kemudian para Hamas menyusup ke dalam wilayah Israel di sejumlah lokasi yang berbeda. Hamas pun menyatakan lebih dari 5.000 roket telah ditembakkan melintasi perbatasan sebelum para pejuangnya merangsik masuk ke Israel. Serine telah berbunyi di seluruh negeri sejak dini hari mengakibatkan sejumlah kebakaran dan menewaskan beberapa orang. Namun kabar itu dibantah oleh militer Israel yang mengatakan hanya sekitar 2.500 roket yang ditembakkan dari Gaza bukan 5.000. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa ribuan tentara cadangan Israel akan dikerahkan untuk menanggapi serangan Hamas kali ini. Jurubicara tersebut menambahkan bahwa militer Israel saat ini sedang bertempur di Eres dan Pangkalan Zikim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!